Bukannya menangis, murid Valentino Rossi malah bilang begini usai didepak Yamaha. Franco Morbidelli akhirnya angkat bicara terkait masalahnya dengan Yamaha. Franco Morbidelli dipastikan tak akan menjadi pembalap Yamaha musim depan. Pabrikan asal Jepang itu memutuskan tidak memperpanjang kontrak mereka dan mengganti Franco Morbidelli dengan Alex Rins. Terkait keputusan Yamaha tersebut, Franco Morbidelli tampaknya sudah legoh. Pembalap jubolan Akademi Valentino Rossi itu mengakui jika kerjasama mereka memang tak berjalan dengan baik. Ia juga sempat bertanya apakah dia ingin bertahan dengan Yamaha beberapa waktu lalu. Karena itu, keputusan Yamaha memilih merekrut Alerins membuatnya mengambil keputusan dengan lebih mudah untuk pergi. Bukan rahasia lagi bahwa kami tidak tampil baik, dan paketnya tidak setara untuk mencapai hasil yang luar biasa, kata Morbidelli. Ditambah lagi, pabrik sedang berbicara dengan pengendara lain. Ini, pasti, mengurangi keajaiban dan saya berkata setelah Mujello, apakah saya ingin tetap bersama Yamaha? Saya mempertanyakan diri saya sendiri, pastinya. Tim memudahkan saya, untuk tidak memperbaharui, kontrak, dengan pergi bersama Alex, yang merupakan pembalap hebat. Morbidelli lantas berniat menjadikan kondisinya sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di paruh kedua musim ini. Sekarang, saya dalam posisi yang tidak nyaman karena saya tidak punya kursi untuk musim depan. Ini bisa menjadi motivasi ekstra di paruh kedua musim. Terangnya, Morbidelli memang belum mendapatkan tim yang baru, tapi ia akhir-akhir ini santer dirumorkan bakal digaet oleh Mooni VR46 yang merupakan tim satelit Ducati. Terkait masalah ini, Morbidelli menuturkan jika targetnya memang tetap bertahan di Moto IP. Dan bersama Mooni VR46 bukanlah pilihan yang buruk, ia yakin manajemen mereka bakal membantunya dengan baik. Terima kasih telah menonton!